selamat menikmati untuk malam ini berbeda dengan acara-acara sebelumnya yang fokus di program master malam ini untuk program S3, PhD dan juga riset karena di Harvard bukan hanya menawarkan program yang bergelar tetapi juga untuk riset, untuk bekerja dan ini malam ini kami pilih beberapa pembicara yang akan saling melengkapi untuk memulai acara kita start dari presiden speech dulu ya jadi sekarang itu Presiden Harvard Club of Indonesia Mbak Melly Darsha alumni Harvard Law School LRM tahun 1994 silahkan Mbak Melly selamat malam, selamat datang kepada proses acara Harvard Aspire yang sudah ketujuh jadi memang salah satu program daripada pengurusan saya adalah selain membentuk Harvard Club menjadi perkumpulan yang kita baru saja mendapatkan persetujuannya daripada Kemenkumham kita juga ingin lebih menggalakkan penerimaan daripada orang-orang Indonesia di Harvard University yang kita anggap masih sangat underrepresented dan untuk itu tentunya adalah bagaimana persiapan dan juga membelajar daripada orang-orang yang sudah berhasil untuk malam ini memang ini adalah program PhD PhD itu memang suatu program yang memang tentunya paling prestisius tetapi juga memerlukan komitmen yang lama sehingga memang mungkin tidak banyak orang yang berminat atau memang secara serius membina menyiapkan diri untuk itu but I think that we need to learn from people that actually have done it because we really do want to actually increase the numbers of people that actually are entered but in addition to that we do want to actually add the numbers of people that actually apply for fellowship and basically research positions because that also is actually an insight into Harvard and then lalu mempindah juga hubungan sehingga mungkin saja lalu kemudian mendapatkan tawaran untuk juga mungkin melakukan apakah mengajar atau miskin juga melakukan juga program di situ ya jadi memang beberapa teman-teman juga mulainya kadang-kadang karena menjadi fellow lalu akhirnya mereka menjadi student dan segala macam dan intinya adalah kita ingin orang selalu bermimpi 2045 adalah kita menganggap Indonesia harusnya bisa menjadi top 5 economy for that of course we need actually more high quality graduates who come back to Indonesia to build a country from the top universities so terima kasih semuanya sudah join dan juga kepada Mbak Naim yang juga organize bagiannya dengan sangat baik nanti juga saya serahkan kembali kepada Mbak Naim untuk memberikan kepada moderator dan pada pembisaran thank you very much for joining terima kasih Mbak Meli saya akan share dulu ya untuk malam ini jadi empat pembicara kita malam ini karena Marsha itu moderator tapi juga sekaligus akan menjadi pembicara ya sengaja line upnya seperti itu jadi Marsha dan Nova memang S1-nya di Amerika ya dan mereka tanpa program S2 bisa langsung PSD yang satu di MIT yang satu di Harvard tetapi seperti tadi Mbak Meli sebutkan ya tidak harus selalu S1-nya di Amerika sebetulnya ya saya termasuk yang memulai afiliasi dengan Harvard itu justru bekerja dulu ya bekerja dulu sebagai peneliti ya salah satunya mengurus anak-anak S1 dan anak-anak S3 yang riset di lab profesor saya ya mereka menjalani rotasi atau riset gitu selama ada yang satu semester, dua semester, ada yang sampai empat semester dan terus terang saya waktu itu merasa terintimidasi ya saya sudah lulus S3 dari Arizona tapi begitu harus menghadapi Mbak Naim I think you're frozen iya screennya juga saya belum lihat tuh but maybe it's just me no cuma kelihatan Naim has started screen sharing jadi masih Naim belum share screen nih Mbak ha? bentar kok di saya sudah ya? bentar oh ini berarti ada gangguan and you are like we couldn't hear you for the past like two minutes kenapa ya? ntar kalau gitu saya tidak usah pakai ini tidak usah ntar aduh maaf ini ada gangguan ini karena hujan ya saya di Bandung lagi hujan kayaknya koneksinya kurang stabil ntar saya stop dulu saya ulang sharing screennya jadi menurut saya Nova dan Marsha itu contoh yang sangat baik ya tentang mentorship dan bagaimana ini ya Nova itu saya tahu sudah menambah atau membina banyak anak Indonesia di MIT kemudian dia lanjut di Harvard sedangkan Om Ayub saya itu terbiasa memanggil Om karena dulu membahasakan untuk anak saya Mas Ayub ini ya S3 nya memang di bidang health informatics ya di Pittsburgh kemudian ya berkesempatan selama 4 tahun sampai sekarang bahkan di kawasan Harvard Medical School untuk bagian teknologi digital ya terkait healthcare kemudian sempat ke West Coast nanti biar cerita sendiri nah inovasi-inovasi di bidang sains itu sebetulnya tidak cukup ya kita perlu orang seperti Bang Reza ini Bang Reza yang antropolog karena kalau tanpa social scientist inovasi itu bisa kehilangan arah juga ya dan ini karena di Bandung lagi hujan itu saya sengaja tempelkan juga itu hujan bulan Juni sebetulnya saya hanya ingin mengambil 3 kata ya tabah, bijak, dan arif karena itu adalah perjalanan para ilmuwan ya yang dimulai saat HD ini tadi sudah diinformasikan jadi ini perkumpulan Harvard Club of Indonesia ya nanti silahkan dibuka website-nya di i.harvardclub.id dan ini beberapa video yang bisa teman-teman buka di Youtube jadi kita ingin lebih dekat kepada publik Indonesia tolong ya sekali-sekali ya sekali-sekali dibuka dan disebarluaskan kepada teman-teman yang lain untuk komunitas internasional di Harvard khusus tahun ini memang ada penurunan sekitar 3.000 biasanya 13.000, sekarang 10.000 dan kalau kita lihat jumlah orang Indonesia itu sangat sedikit ya ya GSAS itu terlihat angkanya banyak karena ya misal dia 5 tahun dia akan muncul di 5 tahun ya misal dia 2010-2015 dia itu akan menambahkan angka jadi ini masih sangat sedikit karena itu ada program Harvard Aspire saya mencoba menilik beberapa sejarah ya karena bangsa yang besar itu bangsa yang harus menghargai sejarahnya jadi orang Indonesia yang lulus dari PhD HDD atau SD itu dalam satu slide pun cukup dan ini yang merah sudah meninggal ya artinya tidak banyak dan ini bang Reza menjadi PhD tahun 2020 ya satu-satunya tapi kalau kita lihat tren ini ada yang menggembirakan ya 2016, 2012, 2018, 2019, 2020 ada semoga berlanjut terus termasuk Marsya ya insya Allah bisa selesai tahun 2022 dan ini kemarin dari presentasi LPDP buat yang mengikuti saat ini LPDP sudah meng-support 35 mahasiswa dari Indonesia tapi semua masih program master ya ya semoga nanti jadi lebih banyak juga yang PhD baik yang beasiswa langsung dari Harvard maupun dari pemerintah Indonesia dan yang lain-lain ini untuk minggu-minggu depan minggu depan itu jatahnya Harvard Graduate School of Education ya dan itu jatah yang lain untuk yang tertarik dan dari saya seperti itu sih untuk selanjutnya saya serahkan ke Marsya ya jadi Marsya sekarang masih PhD student di GSAS dan sekaligus HMS silahkan Marsya ya selamat pagi semuanya selamat malam untuk yang di Indonesia ya pertama-tama terima kasih untuk Bu Meli untuk Mbak Naim udah kasih kesempatan ini bagus banget kesempatannya untuk lebih lebih promosiin anak-anak untuk apply ke Harvard lagi jadi perkenalkan sedikit nama saya Marsya saya dari Jakarta asalnya terus S1-nya dulu di MIT kuliah bidang biologi dan sempat ya banyak kerja sama riset dibimbing sama NOVA yang sekarang ada di sini terus sekarang saya lagi PhD udah tahun kelima di bidang biologi ke biomedical sciences terus mungkin saya bisa share screen sebentar ada sedikit slides tentang program PhD di Harvard ini ya karena program PhD kan sangat beragam sekali jadi yang di slides ini ini untuk yang program saya aja dan untuk yang lainnya mungkin bisa sedikit ada berbeda-beda tapi menurut saya ini untuk admissions memang yang paling umumnya seperti ini ya kira-kira yang dibutuhkan untuk admissions butuh online application completed and then statement of purpose yang menurut saya lumayan penting sih untuk statement of purpose ini jadi menceritakan pengalaman riset kalian dan kenapa kalian pengen kuliah PhD di Harvard dan di sini ini yang benar-benar kalian bisa menunjukin pengalaman penelitian kalian dan pemikiran-pemikiran kalian dan untuk mungkin ke depannya mau riset apa lagi untuk CV dan GRE GRE sebenarnya sekarang banyak sekolah yang udah bikin optional kayak untuk program saya di program Biological Biomedical Sciences itu GRE sekarang optional jadi nggak harus untuk tes GRE dan Tufel atau IELTS kecuali kalau memang udah S1-nya di Amerika atau di universitas yang bicaranya bahasa Inggris jadi udah nggak butuh lagi Tufel lalu juga butuh transcript ada certificates if there's any terus letters of recommendation biasanya butuh tiga dan menurut saya ini juga salah satu yang paling penting untuk letters of recommendation penting banget dapet recommendation dari profesor-profesor yang mungkin benar-benar kenal sama kalian dan bisa ngomong tentang bagaimana pengalaman kalian untuk riset dan potensial kalian untuk ke depannya nanti mungkin bisa dibahas lebih panjang lagi sama yang speakers yang lain lalu ada application fee biasanya sekitar 100 dolar dan biasanya due-nya itu December 1st at least for the in the field of biological sciences banyak sekolah-sekolah yang due-nya December 1st lalu ini sepintas untuk program PhD ini khusus untuk program PhD saya jadi di Amerika itu banyak untuk biology kebanyakan untuk tahun pertama dan kedua itu masih harus ngambil kelas untuk ini contohnya ini yang year one tahun pertama ini fall and then January term and then there's spring term and then summer jadi selama fall and spring itu masih ngambil kelas dan sambil ngambil kelas juga melakukan ini research rotation di fall, spring, and also summer jadi biasanya kita rotation di lab yang beda-beda tiga lab yang berbeda di fall, spring, and summer untuk cobain gitu ya cocok nggak risetnya, cocok nggak sama mentora jadi sebenarnya kalian waktu mulai PhD itu nggak harus langsung benar-benar tahu mau proyeknya apa atau mau labnya di mana karena ada kesempatan untuk rotation ini lalu tahun kedua juga fall and spring masih ngambil kelas dan tapi harusnya sudah mulai research di thesis lab kalian jadi udah selesai rotationnya, udah milih labnya dan bisa mulai thesis research lalu di bulan Januari sampai Mei itu ada preliminary qualifying exam jadi terserah kalian kapan examnya dan examnya itu kalau untuk program saya jadi kalian nulis research proposal kalian thesis proposalnya seperti apa terus nanti presentasi di depan tiga profesor lain gitu bisa pilih tiga profesor lain dan mereka akan kasih pertanyaan-pertanyaan tentang thesis proposal kalian dan setelah itu setelah tahun kedua jadi ya cuma thesis research aja fokusnya dan sebenarnya kalau mau ngambil kelas lagi juga boleh terserah jadi kayak saya juga sekarang masih bisa ngambil kelas tapi kebanyakan fokusnya untuk thesis research dan kalau panjangnya kira-kira untuk program saya itu rata-ratanya 5,8 tahun jadi 6 tahun kira-kira jadi saya udah tahun kelima hopefully will be done in about one and a half years lalu ini slide terakhir saya cuma mau share sedikit tentang funding jadi ini saya cuma copy dari website-nya program saya kalau untuk program saya itu yang masuk PhD semuanya bisa, semuanya akan fully funded selama kita masih jadi PhD student dan kita dikasih fundingnya itu untuk cover both tuition and also kita dapat stipend yang cukup untuk hidup sehari-hari dan ini walaupun international students kita juga akan tetap dapat ini menurut saya untuk international students masuk program PhD mungkin emang sedikit lebih sulit dibanding yang US citizens tapi masih lumayan banyak juga kok yang untuk masuk-masuk program PhD dan jadi kebanyakan sih ini memang udah di fully funded tapi university sebenarnya juga saranin untuk kalau bisa kita apply funding dari luar juga itu disaranin sih jadi bisa apply funding dari US government atau private institution tapi untuk international students itu sulitnya dari government funding biasanya kita nggak bisa apply jadi kayak saya itu sempat apply fellowship dari American Heart Association jadi private institution untuk cover biaya tuition and stipend-nya ini well stipend sih kebanyakan terus ada benefits lain juga kayak untuk health insurance kita udah di cover jadi nggak usah bayar lagi terus banyak adalah dikit-dikit pereksinya yang lain dapat 1.000 dolar untuk relocation dapat 2.500 untuk professional development saya pakai ini untuk misalnya pergi ke conference and then dapat lagi 600 dolar travel allowance jadi ya begitu aja kira-kira Marsha itu apa bedanya riset sebelum pandemi dengan setelah pandemi kan ini banyak kerja di lab ya Marsha kalau setelah pandemi ini boleh tetap ke lab atau gimana ya? waktu awal-awal sih sempat bener-bener shutdown kan kayak nggak bisa ke lab dan setelah itu mulai kita kayak mulai dikit-dikit ada shift kayak ganti shift datangnya misalnya cuma hari Senin pagi tapi sekarang udah lumayan sih udah lumayan masuknya bisa lumayan sering kalau untuk aku sendiri sebenarnya saya researchnya mulai berubah sekarang jadi fokusnya computational biology jadi saya sebenarnya selama 8-9 bulan kebelakang udah kerjanya dari rumah belum balik lagi ke lab cuma saya tahu teman-teman yang lain memang udah bisa balik ke lab itu kadang-kadang jadi blessing in disgust itu dulu saya juga dipaksa profesor saya untuk belajar apa ya apa coding dengan komputasional ternyata berguna itu untuk melatih logic saya yang kadang kacau iya apalagi lagi covid begini oh iya ini teman-teman nanti yang ingin bertanya silahkan posting di Q&A ya terus nanti sekitar jam berapa ya jam 8 saya akan posting feedback survey juga tolong diisi akan saya bacakan di akhir silahkan Marsha dilanjutkan untuk pembicara yang lain oke jadi mungkin sekarang bisa perkenalkan dulu speakers yang lain mungkin perkenalkan namanya dan cerita sedikit gimana perjalanannya sampai PhD dan sampai sekarang pekerjaannya dimana tersebut siapa yang mau mulai dari Bang Riza dulu itu nanti Nova dengan Ayub kan urusan inovasi ya ini biar lanjut baik-baik saya ya oke saya share juga screen sedikit baik terima kasih selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia selamat pagi Marsha di selamat siapa satu lagi Bang Ayub di Amerika juga sekarang ya selamat pagi ya yang di Amerika terima kasih buat Mbak Naim yang sudah ngasih kesempatan juga tadi kita sudah dapat opening speech dari Bu Presiden Indonesia Harvard Club saya Reza Idria saya PhD di 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 antropologi di Harvard yang sebenarnya baru banget lulusnya itu pada bulan Mei 2020 saya cuma akan bagi beberapa screen yang sebenarnya juga Tekstnya saya ambil dari apa yang disampaikan di Departemen maupun di GSIS, itu Graduate School of Art and Sciences, Departemen di mana, atau school di mana Departemen Antropologi tempat saya kuliah itu bernahung. Kira-kira sebenarnya untuk proses admission tadi sudah disampaikan sama Marsha, jadi saya nggak usah harus mulang lagi. Jadi mungkin sedikit saya ngasih trik saja sebenarnya bagaimana waktu kita itu mau nulis statement of purpose, kemudian juga writing sample. Jadi ini kan program S3 ini kita akan lebih intens dengan orang-orang yang menjadi potensial bekerja sama dengan kita, yang kita sebut sebagai mentor atau advisor di sana. Saya kira untuk menarik perhatian mereka, itu sebenarnya kita duluan yang harus lebih aktif. Kita bisa search dulu di Departemen yang kita interes mau apply itu, kita lihat dulu profesor-profesornya itu kajian atau interes research mereka itu di bidang apa, dan kita kemudian lihat mana yang cocok dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kalau saya sendiri dulu S1-nya itu di Aceh di perbandingan hukum Islam, kemudian saya S2-nya di Leiden di Belanda, itu juga masih studi tentang hukum Islam, tapi saya sudah belajar sedikit tentang hal yang lebih luas pada waktu itu tentang studi tentang bencana, social science, yang lain. Jadi begitu saya apply ke Harvard, saya juga melihat profesor-profesor yang kira-kira punya interes yang sama dengan research question yang mau saya ajukan dalam sample writing saya maupun statement of purpose saya. Jadi saya memulai itu dulu. Jadi saya memulai dengan meresearch mereka, saya baca buku-buku mereka, kemudian namanya kita mau mencoba meng-apply, kan kita mau mencoba membuat orang impress ya. Kita baca buku mereka, kita punya pertanyaan atas karya mereka. Jadi saya kira itu satu pola komunikasi yang cukup fair kita coba bangun. Itu bukan istilahnya kita mau mencoba melakukan kolusi, enggak, tapi kita menunjukkan kita punya research interest yang kira-kira bisa berkontribusi terhadap proyek mereka yang sedang mereka lakukan selama ini. Dan di Departemen Antropologi tempat saya melamar pada waktu itu juga punya preference, kita itu bisa kerja dengan beberapa orang. Jadi kita enggak cuma fokus sama satu big shot di situ. Misalnya di situ siapa orang yang profesor yang paling besar enggak seperti itu. Kita buktikan kita punya interest, kita bisa kerjasama dengan minimal dua atau tiga profesor. Jadi biasanya itu aplikasi kita akan lebih menarik perhatian waktu komite membaca aplikasinya. Nah selebihnya saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh Marcia. Tadi GRA itu juga di Departemen Antropologi juga opsional, karena kita bukan melakukan studi tentang angka-angka matematika dan segala macam. Jadi GRA itu opsional. Saya malah ngambilnya tahun kedua. Dan dari awal saya juga sudah langsung bilang, ini sesuatu yang sangat asing bagi saya, saya belum tahu GRA. Tapi pada waktu itu ya, mungkin salah satu buah dari bisa berhasil membuat impress di dalam formulir segala macam, jadi mereka juga mau kasih opsion kepada saya, kamu boleh ikut GRA tahun kedua. Jadi setelah proses admission selesai, kira-kira mungkin setelah kita memperoleh jawaban bahwa aplikasi kita sukses, kita akan diberikan informasi juga tentang support keuangan. Kira-kira kita berapa yang mereka akan tanggung. Misalnya memang kita sama sekali tidak punya donor yang lain, itu GSIS atau di Departemen saya sendiri itu, kalau kita sudah lulus, memang mereka menawarkan full scholarship. Jadi full scholarship-nya, kalau kira-kira tahun 2013 ketika saya mendaftar itu begini tampilannya, jadi mereka membagi program studi saya itu ke lima tahun. Sebenarnya enam tahun, jadi lima tahun yang di cover. Ada empat tahun pertama, dua tahun pertama itu adalah kita ngambil coursework, jadi kita itu dibayar berdasarkan waktu kita mengambil kuliah. Nanti saya akan dijelaskan di bagian berikutnya, apa yang disebut dengan coursework. Kemudian pada tahun ketiga, skema scholarship-nya berubah, karena di tahun ketiga keempat ini, kita sudah dituntut untuk ngajar. Jadi sudah jadi teaching assistant istilahnya. Jadi yang dibayar itu workload kita. Berapa banyak kita invest, mengajar dan membimbing mahasiswa yang di Harvard College, yang S1-nya. Di tahun kelima itu, karena kami di program di antropologi, itu ada kewajiban untuk ke lapangan, fieldwork. Nah, di sini dibayarnya itu adalah stipend sebenarnya, paid in full ini untuk stipend sama health insurance. Tapi untuk dana lapangannya, itu kita cari sendiri. Tapi di sebelum nanti tahun kelima ini, kita sudah ikut namanya kelas research design, research method, itu kita juga diperkenalkan dengan potensial financial support juga. Itu nanti kita di situ sudah tahu bagaimana berhubungan dengan Wenner Grant, dengan SSRC, dengan sumber-sumber dana research di Harvard. Jadi kita sudah tahu sebenarnya mau interes kita itu, siapa yang kira-kira bisa mendanai research project kita. Ini setelah registrasi, saya kira ini nanti juga nggak perlu saya jelaskan di sini, tapi kira-kira nanti kalau sudah ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi di dalam skema registrasi, sehingga kita nanti bisa ambil mata kuliah. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa begitu kita sudah mulai program, itu ada kira-kira 16 kredit yang harus kita penuhi. Jadi satu kursi itu biasanya itu dua kredit, jadi satu semester untuk memenuhi angka kredit itu kita ambil empat mata kuliah. Jadi program kami itu, kami ada yang disebut dengan compulsory course, jadi ini ada mata kuliah-mata kuliah yang memang wajib diambil dan itu harus menjadi perasyarat untuk kita bisa mengajukan nanti general exams. Jadi di Departemen Antropologi itu ada pro seminar, jadi itu semester pertama itu kita ngambil pro seminar A, kemudian ada pro seminar B. Itu biasanya dibagi secara deliberate oleh profesor di sana, misalnya pro seminar A itu tentang antropologi klasik, dasar, segala macam, nanti yang B-nya itu lebih ke spesifik apakah itu tentang political economy, law, dan segala macamnya. Kemudian ada mata kuliah lain seperti etnographic method sama research design yang saya ceritakan tadi, itu juga wajib sebelum kita mengajukan kualifikasi ujian. Dan ini biasanya general exam ini berada di akhir tahun kedua. Nah, karena setelah ujian exam ini, kalau bentuk exam di Departemen Antropologi, kita menulis dua paper yang panjang. Yang pertama, paper pertama itu tentang teori dan konsep yang akan kita gunakan itu akan mereview semua kira-kira topik yang sedang kita kerjakan itu minimal kami harus memiliki 100 referensi, itu diwajibkan. Itu satu paper. Paper kedua tentang area, area studies kita. Apakah misalnya kalau saya mau meneliti kembali tentang Indonesia atau lebih spesifik tentang Aceh. Jadi kira-kira harus ada minimal 50 sumber tentang Aceh yang saya elaborasi di sana dan kemudian apa tawaran saya tentang studi saya, apa yang saya bisa bagi baru dari studi tersebut. Nah, setelah qualifying exams ini, biasanya kemudian ada prospektus. Prospektus ini proposal kita, disertasi kita. Ya, sebagian orang menghemat waktu dua paper panjang tadi itu digabung menjadi satu. Kemudian di prospektus ini yang harus lebih intens, kalau di Departemen Antropologi adalah bagaimana kita akan menjalankan proyek ini. Jadi lebih ke kita menjelaskan potensi-potensi yang kita punya, kita membuktikan kita sudah terlatih dengan IRB. IRB ini ya etiknya lah, standar etik yang ada di Harvard ketika misalnya studi kita ini akan berurusan dengan manusia. Apakah nanti penelitian kita ini akan membahayakan informan kita dan segala macam-macam. Nanti kita akan bahas lagi kalau memang ada pertanyaan tentang itu. Nah, biasanya ada orang yang langsung bisa jadi tahun ketiga prospektus, ada teman-teman yang kadang-kadang kesulitan juga dimenuhi 16 angka kredit yang pertama, jadi butuh waktu, seringnya itu tahun ketiga biasanya. Tapi pada tahun ketiga ini skema kita sudah berubah. Pada saat yang sama, walaupun kita sudah masih ambil mata kuliah, status kita itu sudah berubah menjadi teaching assistant. Nah, di sini bertambah tentunya beban kerja. Nah, sebagai teaching assistant ini biasanya kita diminta untuk membantu profesor kita untuk mengajar. Tapi juga ada kesempatan misalnya kita bisa mendesain mata kuliah kita sendiri, ada departemen-departemen yang cocok dengan kuliah kita. Jadi pada waktu saya di sana, saya selain menjadi teaching assistant di satu profesor gitu, saya juga menawarkan kemampuan saya sedikit mengajar bahasa Indonesia ya, karena mungkin ada nasionalisme saya sedikit di situ juga memperkenalkan bahasa Indonesia. Pada saat bersamaan juga waktu itu ada icon di Boston yang sedang juga giat-giatnya memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang di sana. Jadi saya kira saya bisa mendesain kurikulum yang sama antara apa yang saya mengajar di teman-teman icon di Boston dengan di Departemen of South Asian Studies. Jadi di Harvard itu belum ada Departemen Asia Tenggara, yang ada itu Departemen Asia Selatan. Jadi bahasa Indonesia itu bahkan dimasukkan ke dalam bahasa Asia Selatan di sana. Tapi cukup baik, saya kira Animo pada waktu itu saya selalu punya mahasiswa di atas 10 dan 15. Jadi itu termasuk yang paling besar di sana. Ini kira-kira penampakan Departemen Antropologi kami. Ini suasana kelasnya pada waktu tata muka. Kita juga dikasih space kantor. Ini saya berada di kantor saya, kemudian view dari jendela kantor saya itu langsung berhadapan dengan Museum of Natural History di Harvard. Selain berkantor di situ, kita juga kadang-kadang bosen kita berkantor di ini library favorit saya, Widener Library. Ini adalah anak-anak yang ikut kelas dengan saya yang belajar bahasa Indonesia. Dan mereka bahkan ikut sampai tahun ketiga. Dan mungkin ini sebuah achievement yang saya senang berbagi. Saya pernah mendapatkan Certificate of Distinction in Teaching. Jadi dikasih penghargaan bahwa ini dari respon dari mahasiswa-mahhasiswa yang ikut kelas dengan saya, berarti saya boleh dianggap sebagai salah satu mentor yang baik bagi mereka. Jadi itu. Di Harvard itu banyak sekali juga sumber dana penelitian. Jadi setiap summer ada liburan musim panas, liburan musim dingin. kita juga selalu di-encourage untuk meng-apply untuk ke lapangan. Jadi Alhamdulillah kalau nanti saya bisa juga bagi CV saya, saya juga dapat lumayan dari summer research, kemudian winter research. Dan semuanya itu nanti juga karena waktu, pasti karena banyak pembicara lain, saya skip-skip, ini contoh waktu saya dapat dari Committee on General Scholarship di Harvard pada waktu itu untuk Traveling Fellowship. Jadi saya bilang tadi bahwa kita juga diperkenalkan dengan Wender Grant SSRC, tapi di Harvard sendiri juga banyak funding sources yang punya dana yang lumayan besar ya untuk kami yang bergiat di social science. Jadi tahun 2016-2017 saya dapat ini dan seperti Marcia bilang tadi, bisa ke mana-mana juga presentasi saya ke Belanda dan sambil melakukan riset lapangan. Dan tahun terakhir itu kita juga digaransi akan mendapatkan beasiswa penuh kembali. Ini tahun ke-7 saya, jadi saya komplitnya itu 7 tahun. Seperti Mbak Meli bilang tadi memang untuk orang-orang yang mengambil PhD ini memang harus, bukan Mbak Meli, Mbak Naim bilang harus tabah. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Mbak Naim kenal saya masih jomblo, selesai dari PhD, saya sudah punya anak 2. Dan perjuangannya juga panjang. Tadi mungkin yang saya ceritakan itu kesannya asik cepat-cepat, tapi banyak hal-hal yang sedih juga. Nah nanti saya akan eksplorasi lagi berdasarkan apabila teman-teman mau tahu tentang bagaimana hidup di sana, housing dan segala macamnya. Jadi tahun 2020, bulan Mei, saya defense dan sudah selesai alhamdulillah. Itu mungkin dulu dari saya, saya akan tunggu reaksi dan pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Naim dan lain-lain. Assalamualaikum. Terima kasih, terima kasih banyak Mbak Reza. Itu lumayan informatif sekali. Mungkin selanjutnya, si Nova mau share? So ya, maybe I should have put my name. Nova itu yang pertama dari Indonesia jadi junior fellow nggak ya? Kayaknya iya ya? Halo semua, nama saya Novalia Fisesa. Biasanya dipanggil Nova. Saya dulu asalnya dari Malang. Jadi saya arek Malang, tapi saya setelah lulus dari SMA ke US dan kemudian start di mulainya dari Community College. Jadi dari City College of San Francisco selama dua tahun sebelum transfer ke University of California at Berkeley di mana saya lulus dengan S1 di jurusan bioengineering. Setelah lulus dari S1, seperti sudah dibilang oleh Mbak Naim, saya langsung melanjutkan S3 di Massachusetts Institute of Technology. jadi tetangganya Harvard di kota yang sama di mana saya ketemu banyak banget. Ya, ketemu Mbak Naim di sana waktu itu, waktu baru mulai PhD. Terus juga ketemu Marsha dan beberapa mahasiswa, banyak banget Pak. Mas Ayub juga, I think at that time. Jadi ya, setelah saya selesainya enam tahun dari sana, kemudian setelah lulus dari MIT, saya juga di biological engineering. Sekarang saya junior fellowship di Harvard. Jadi sedikit mengenai program saya spesifikasi, itu junior fellowship itu bisa dilihat di, ini saya cantumkan website-nya untuk lebih detail, tapi intinya ini bisa kita apply saat kita selesai PhD. Jadi right after you finish your PhD, you can start this fellowship. Dan bukannya waktu, jadi kamu perlu PhD untuk fellowship ini. Dan intinya kamu nggak bisa self-nominate, jadi harus dinominasikan oleh PhD advisors kamu, jadi orang yang mentor kamu, intinya waktu S3. Bisa any disciplines, jadi ini bukan hanya STEM saja, tapi juga ikut antropologi, history, many humanities and other social sciences as well. Biasanya mereka memilih sekitar 10 sampai 12 orang per tahun across disciplines. Appointment-nya selama 3 tahun, dan ini fully funded, stipend-nya sangat generous, terus including health insurance dan lain-lain. Jadi really, really nice. Kemudian banyak banget perksnya, jadi salah satu perksnya juga kita punya principal investigator right at Harvard, jadi kayak assistant professor gitu, walaupun nggak tenure track. Jadi bisa apply grant sendiri, dan punya beberapa master student atau mahasiswa, kalau bisa di-arrange. Dan yang saya sangat suka banget tentang fellowship ini adalah, walaupun fellowship ini appointment-nya di bawah Harvard Faculty of Art and Science, itu sangat fleksibel, karena contohnya untuk saya yang di biological engineering, jadi lebih bagaimana medical engineering field, saya bisa mengerjakan riset saya yang lumayan interdiskriminasi di berbagai institusi di daerah Cambridge, Boston area. Jadi, seperti contohnya, saya punya appointment sebagai post-doctoral fellow dan instructor di Harvard School Public Health, Rood Institute of MIT and Harvard, and also Boston Children's Hospital. Jadi, riset saya itu di berbagai tempat, dan bisa disinkronize dan sinergikan, karena fellowship ini allow saya to do so. Another last but not least, the perks of this fellowship, karena yang sudah dibilang juga di-riterit sama Mbak Naim earlier, bahwa walaupun di STEM, sangat baik juga kalau misalnya kita berinteraksi dengan banyak mahasiswa-mahasiswa atau scholars yang dari berbagai field. Jadi, karena fellowship ini bukan hanya untuk STEM, jadi saya juga melalui fellowship ini banyak bertemu dengan scholar-scholar di Harvard yang belajar history atau social science humanities juga. Jadi, sangat exciting, dan biasanya kita harus datang untuk bertemu dan makan malam bersama setiap hari Senin, dan juga makan siang setiap Selasa dan Jumat. Jadi, ada free meal in this fellowship yang saya harus attend. Dan what's really exciting juga adalah di Monday Dinner ini, seperti dilihat di foto itu, itu di mana kita have dinner setiap hari Senin di Harvard, salah satu Harvard dining hall, dan fotonya itu dengan the chairman of the fellowship, Wally Gilbert, yang Nobel Prize winner untuk chemistry beberapa tahun yang lalu. Jadi, oke-nya juga kita punya akses ke para profesor-profesor di Harvard yang sangat, bukan hanya, you know, they have a lot of experience, and they also have, and they are like leader in their field, so it has been like, itu selalu kayak exciting banget setiap hari Senin karena bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Presiden Harvard juga biasanya datang, dan juga kayak Nobel Prize winners, bukan hanya di Science, tapi kayak Ahmad Yassen, Noam Chomsky, semuanya bisa datang juga karena mereka dulu anggota fellowship ini. Ya, so itu jadi fellowshipnya. Jadi, kalau lebih exciting, kalau misalnya ada anak Indonesia lain yang mau, yang dinominasikan, dan kemudian dapat fellowship ini, yang sangat exciting. Jadi, ya. Kemudian, mungkin saya cerita sedikit, jadi ini ada dokumentari sebenarnya, namanya From Controversy to Care. Give me one second. Jadi, tentang Cambridge Biotech Boom. Ini saya sengaja tampilkan di sini, title dokumentarinya, supaya mungkin ini bisa memberikan lebih banyak ide tentang gimana biotech inovasi dan juga industri di Cambridge dan Boston area itu grow, dan this documentary is very male-made, jadi kayak bakal lebih bagus daripada saya untuk menjelaskan inovasi di Cambridge. Tapi, in detail, seperti saya bilang, saya S3-nya di MIT, kemudian saya stay di daerah sini. Alasannya karena, alasannya sangat simple, karena memang di daerah sini itu sangat banyak biotech-biotech research yang sangat bagus sekali, di mana konsentrasinya itu tinggi banget. Jadi, ini itu hanya sejengkak. Jadi, please nonton, nonton the documentary, karena I know that I have limited time right now, cuman intinya di sini itu bukan hanya MIT dan Harvard, tapi banyak banget universitas-universitas di daerah sini yang benar-benar leading in their biotech research, kemudian juga banyak hospitals yang bisa accommodate clinical trials and segala macam, juga venture capital, jadi ada funding juga dari private funding, dan banyak sekali pharma company, big pharma company di area. Jadi, benar-benar ekosistem yang dibangun untuk mensupport biotech di Cambridge, Boston. Makanya, it's a really exciting place to be if you want to do biotech. Contohnya aja, kayak dari saya sendiri, S3 thesis saya, jadi kayak PhD thesis saya itu became a foundation of a company, yang biotech company di Cambridge, yang sudah go public juga di beberapa tahun yang terakhir. Kemudian, bahkan saat ini, saya juga sedang mengerjakan projek yang saya sedang bikin startup, biotech startup di Cambridge, Boston. Jadi, itu hanya sedikit contoh bahwa banyak banget orang-orang seperti saya di daerah sini yang bisa bring your findings and your invention in the lab, di mana caranya kayak bisa benar-benar dibikin company dan benar-benar go beyond the bench to the clinic faster. So, please watch the documentary. I think that will give you much better well-rounded ideas about exciting things in biotech in Cambridge and Boston. Thank you. Itu menarik sekali ya, Nova. Maksud saya, ya Cambridge juga dulu start dari flat gitu, ya nggak ada apa-apa. Jadi, Indonesia bisa kalau mau. Ya, so essentially the picture di sini itu ini Cambridge yang di yang hitam putih itu Cambridge mungkin 40 tahunnya. Sekitar tahun 80-an. Masih kosong banget. Kemudian yang ini dari dalam waktu 40 tahun booming banget. Banyak banget. I think maybe they have the largest area of biomedical research facility in the world. Sorry, dokumentarinya dari mana bisa itunya? Available di mana? Available waduh, aku nggak tahu ya. Biasanya di Google aja. Ada gampang ya? Ada gampang kok. Ini kayaknya itu dari Cambridge punya independent one of the independent movie making or theater or something. I think it is for public sebenarnya. Yeah, it's really great. Yeah, it's a really great showcase of why you're very motivated to be there. Very proud of you as well to be part of that. Yeah, thank you. Thank you, Cinova. Emang keren banget udah bisa jadi Junior Fellow di Harvard. First one from Indonesia. Terus mungkin ya bisa Bang Ayub, Mas Ayub mau share. Oke, thank you semuanya. Di antara semua narasumber, satu-satunya yang bukan jebolan Harvard saya karena diundang sama Mbak Naim aja saya mau. Jadi saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di Harvard dan MIT karena dari kerjaan jadi bukan dari academic setting ya. Mungkin saya share aja sebentar screen saya yang kerja itu yang lebih real Om. Mbak Naim itu selalu memanggil saya Om karena tadi itu katanya membiasakan Elhur anaknya itu saya. Jadi mungkin sekedar timeline kenapa tiba-tiba saya dipanggil Mbak Naim untuk join ini. Jadi saya di Amerika itu untuk PhD di Pittsburgh University of Pittsburgh dan waktu itu mungkin tidak seperti teman-teman yang lain saya PhD-nya itu semacam project funding jadi project based PhD waktu itu saya dapat fundingnya dari Department of Defense untuk jadi zaman itu kan tahun 2008 itu banyak sekali Navy sama Army yang baru pulang dari Iraq dan Afghanistan jadi mereka end up jadi wheelchair users kemudian ada satu project di mana kita bisa diharapkan bisa untuk mencegah mereka untuk having worse condition atau develop secondary complications seperti misalkan kebanyakan kan ketika menjadi wheelchair users mereka menjadi obese kemudian punya penyakit penyakit macam-macam lah jadi dengan funding yang seperti itu dari Department of Defense limited sekali saya waktunya untuk menyelesaikan dan di saat yang sama juga saya harus ini ada review yang lebih frequent dengan pemberi fundingnya jadi reviewnya itu setiap 3 bulan dan itu saya melihatnya sebagai sesuatu yang positif karena saya dipaksa untuk selesai cepat jadi saya selesai Desember 2012 mulai 2008 jadi 4 tahun lebih sedikit 4 tahun 3 bulan dan setelah itu saya join Boston Children's Hospital Boston Children's itu dari sisi geografik itu sangat dekat dengan Harvard Medical School sebelahannya bahkan dan boleh dibilang juga setengah dari dokter di Boston Children's itu adalah Harvard Medical School professors disanalah saya mulai kenal dengan banyak orang dari Harvard sempat diterima untuk program master tapi gak diambil dan setelah itu saya spend banyak waktu di masih di era tersebut saya join United Health Group itu adalah the biggest healthcare company in the US untuk perbandingan aja pada saat saya resign dari United itu revenue mereka 258 billion dollars sedangkan waktu itu APBN Indonesia mungkin di bawah 200 billion dollars jadi satu company lebih besar dari APBN Indonesia waktu itu dan setelah itu karena banyak generasi saya banyak terlibat di pengembangan innovation kemudian juga spin of beberapa company akhirnya tahun 2017 mulai Juni 2017 saya diminta untuk bergabung sebagai advisor sebagai mentor untuk Harvard Medical School tugasnya itu membantu student-student MD PhD ataupun postdoc yang pengen membawa research outcomes mereka menjadi sebuah produk apakah produk tersebut akan menjadi spin of company atau akan dilicense ke perusahaan yang lain atau rumah sakit yang lain jadi sejak saat itu saya menjadi mentor buat mereka jadi itu interaksi saya dengan Harvard mulai mulai lebih intens pada saat saya di Boston hampir tiap dua minggu saya ketemu dengan student dari Harvard Medical School tapi kemudian saya pindah ke Seattle saya join pharma company Novo Nordisk itu the biggest pharma company in diabetes care jadi kalau teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang memakai insulin high chance bahwa insulinnya itu adalah dari Novo Nordisk karena mereka cover more than 50 I think 53% of insulin market globally itu dari Novo Nordisk saat itu saya kebanyakan traveling juga ke Eropa karena Novo Nordisk itu dia base-nya di Copenhagen headquarter-nya di Copenhagen jadi saya banyak traveling ke Eropa dan kemudian beberapa bulan yang lalu 3-4 bulan yang lalu saya dihubungi oleh kementerian BUMN untuk join bio pharma jadi ini adalah minggu ke-12 saya join bio pharma jadi sekarang posisi saya di Bandung di Jakarta domisili di Jakarta tapi bolak-balik Jakarta-Bandung untuk mengurusi vaksin vaksin baik yang dikembangkan oleh bio pharma ataupun vaksin-vaksin hasil kolaborasi dengan beberapa perusahaan seperti Sinovac dan juga mengurusi distribusi dan layanan vaksinasi khusus untuk BUMN farmasi BUMN farmasi itu isinya bio pharma sebagai holding kemudian di bawahnya ada kimia pharma dan indofarma jadi kalau teman-teman pernah lihat kimia pharma apotik kimia pharma klinik nah itu bagian dari BUMN farmasi di bawah bio pharma dan sekarang posisi yang aktif itu ada 3 saya di bio pharma kemudian juga masih di Harvard Medical School sebagai mentor dan terakhir adalah ajang fakulti di ITB untuk School of Business Management overall seperti itu perkenalan saya dengan Harvard perkenalan saya dengan teman-teman yang di sini saya hampir tahu semuanya di sini kecuali Marsha dan Mbak Melly kalau yang lain saya pernah beberapa kali berinteraksi di Boston satu hal yang saya sangat-sangat suka dengan Boston itu adalah lingkungannya lingkungannya sangat vibrant jadi kalau waktu itu kan saya kebanyakan di Longwood Medical Area saya di waktu itu saya bagian dari timnya Chief Innovation Officer di bawahnya Dan Igren Boston Children kemudian setelah itu join Naomi Fried dan setelahnya John Brownstein itu ofisnya selalu di area Longwood Medical Area tapi ketika saya join United itu saya pindah ke Fenway jadi masih daerah itu juga dan yang saya paling suka dengan dengan Boston adalah vibrant jadi vibrant environment kita dengan mudah ketemu dengan orang-orang yang tadi seperti disampaikan oleh Nova itu sangat-sangat banyak sekali orang yang memang kerjanya research-nya itu di biotech di Cambridge itu ada satu area namanya Main Street mungkin ada mungkin 200-an pharma company hampir semua pharma companies itu di dunia dari yang besar-besar seperti Pfizer Johnson Johnson Novo Nordisk sampai yang small seperti Moderna itu itu ada di Main Street tersebut dan itu yang membuat menurut saya sangat unique ya Boston itu mereka punya Longwood Medical Area ada kalau nggak salah 15 rumah sakit di Longwood Medical Area total dokternya mungkin ada 2 8000 dokter tapi di saat yang sama across the river 3 miles kalau nggak salah itu itu pusatnya teknologi disana ada MIT kemudian Harvard kemudian semua tech companies itu punya 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 office disana seperti Google Microsoft kemudian GE Healthcare itu ada di Cambridge dan juga ada di Seaport Area jadi lingkungan yang sangat-sangat vibrant jadi itu kira-kira yang bisa saya share kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih terima kasih banyak Mas Sayu banyak sekali pengalamannya ini untuk bisa di-share berharga sekali jadi ini ada banyak pertanyaannya dari waktu registrasi sama sekarang Q&A juga mungkin pertama kita bisa ngomongin tentang admissions banyak yang nanya juga tentang admissions jadi tadi saya sama Bang Gaisa sempat share sedikit tentang final-filing yang dibutuhkan untuk admissions apa aja untuk program kita tapi ini mungkin ada yang nanya sebenarnya paling penting itu apa sih yang they really need to prepare what apply for PhD di Harvard untuk menurut panelist ini yang paling penting itu apa sebetulnya saya dulu saya kira semua punya apa namanya urgency yang sama ya kecuali yang memang di dalam tanda kurung dalam breakage-nya itu sudah dibuat itu optional atau misalnya eligible atau tidak tapi yang lain-lain itu no joke itu semua penting apakah itu statement of purpose kemudian sample of writing untuk S3 terutama ya dan juga rekomendasi kalau di Indonesia mungkin kadang-kadang kita anggap rekomendasi itu cuma perasyarat tapi kalau di sana yang saya tahu itu benar-benar orang baca itu rekomendasi siapa rekomendernya dan seberapa tahu kira-kira orang yang memberi rekomendasi itu terhadap aplikan jadi semua hal itu harus benar-benar diperhatikan semua dokumen itu sama pentingnya satu yang tidak ada dan apabila misalnya kita kita memang tidak cukup punya penjelasan kenapa itu tidak bisa dipenuhi itu aplikasi kita sudah jelas ke samping terus ya ya kalau saya bisa tambahin sedikit kalau dari segi STEM jadi Science, Technology, Engineering dan Mathematics field biasanya penting banget untuk punya riset pengalaman riset intinya dimana pengalaman riset itu biasanya kalau misalnya kamu targetnya masuk ke lab yang punya biomolekular biologi misalnya teknik ya kebanyakan mereka akan menanyakan apakah kamu pernah mengerjakan molekular biologi dengan teknik-teknik yang yang lumayan steady art atau enggak kemudian apakah kamu benar-benar ngerti riset itu gimana susah susah senengnya dan juga apakah yang you know kayak drive kamu untuk do riset kayak banyak banget jadi intinya pengalaman itu penting banget jadi kayak sangat jadi kalau bisa punya pengalaman riset di lab yang bagus dan juga dengan profesor yang bisa nulis letter of recommendation yang bagus buat kamu juga yang care jadi ya I think paling penting memang kalau misalnya dari STEM field itu biasanya pengalaman riset dengan letter of recommendation yang mengatakan bahwa kamu itu a good researcher and a badin' one mungkin saya tambahkan sedikit ya waktu saya postdoc itu saya sempat ya diminta membantu tiga mahasiswa S1 ya tentu saja biologi kemudian profesor saya itu bilang ini anak-anak mau daftar medical school ya ada yang ke Stanford ada yang ke macam-macam jadi mereka harus sampai publikasi tapi dari tiga orang itu dua orang akhirnya publish bersama profesor saya satu orang tidak sampai publish yang dua itu beneran keterima untuk PhD program jadi memang sangat penting sepertinya kalau untuk di STEM Marsha juga sempat publish kali ya waktu S1 ya waktu undergrade ya Marsha ya iya ini sebenarnya pertanyaannya cocok banget karena ada juga yang nanya butuh nggak untuk sebelum PhD butuh nggak mesti ada publication dulu kalau saya sebenarnya waktu itu belum ada publication tapi karena memang kadang-kadang butuh waktu lama ya untuk dari proses submit paper sampai akhirnya dipublish tapi saya waktu itu karena udah banyak kerja sama Nova udah banyak pengalamannya jadi jadi saya bener-bener bisa nulis di statement of purpose saya bener-bener bisa nulis sebenarnya research saya tentang apa aja dan menurut saya memang kalau untuk kalau memang udah ada research dipublish itu bagus banget karena memang nilai plus jadi profesor yang ngeliat bisa baca kalian tuh risetnya apa tapi kalau kalian belum ada paper juga sebenarnya bukan berarti nggak bisa yang penting kalian bisa bener-bener jelasin riset kalian tentang apa dan nanti juga karena ada proses interview pasti pas di interview itu juga kalian harus bisa jelasin proses berpikirnya kalian gimana kenapa ngejarin riset ini dan hasilnya apa jadi bukan cuman bisa ngejarin teknik aja tapi juga cara berpikirnya itu penting sekali sih yang panelis lain ada yang mau ditambahin tentang publication atau admission untuk yang bidang-bidang engineering kalau misalkan punya change atau misalkan dari pengalaman di perusahaan itu bisa patent application juga bisa jadi itu jadi satu satu poin penting juga kalau di Departemen Antropologi sendiri itu nggak jadi rasyarat ya kalau publikasi ini agak Departemennya agak nyentrik sedikit dan mereka itu juga lebih prefer applicants yang tidak studi antropologi sebelumnya jadi mereka lebih senang membawa new insights ke Departemen jadi termasuk saya waktu itu saya tidak pernah belajar sosial antropologi ataupun sosiologi sebelumnya saya orang belajar hukum dan studi islam jadi malah itu yang menjadi salah satu poin positif menurut komite pada waktu itu saya kira itu aja dulu jadi mungkin memang bisa sedikit berbeda-beda ya tergantung jurusan kalian yang tarik-tariknya apa PhD-nya jadi untuk untuk program spesifik kalian mungkin baiknya memang masih buka untuk websitenya sendiri dan baca lagi mereka butuhnya apa dan kalau bisa untuk ngobrol-ngobrol sama mungkin yang sudah pernah kuliah PhD di bidang itu juga itu lebih bagus lagi terus ini ada juga banyak yang nanya tentang apakah untuk masuk PhD butuh master dulu atau bisa langsung dari S1 gimana panelisnya pengalamannya oh gak perlu sih gak perlu S2 jadi langsung dari S1 bisa kalau di Departemen kita juga begitu ada yang satu angkatan saya dari S1 langsung bisa ke PhD program salah satu keunggulan PhD program di GSAS ini kita setelah qualifying exam itu kita dianggap qualified untuk meng-apply master degree certificate jadi seperti saya setelah selesai ujian ini tinggal meng-apply ke registrar bahwa saya butuh ijazah master makanya Alhamdulillah saya jadi punya ijazah master lagi dari Harvard jadi masternya Harvard PhD jadi sekali mendayung dua pulau itu Mbak Naim ya EM itu setara dengan ME atau M-Phil ya Bang Reza ME ME boleh sedikit komentar gak tentang jadwal waktu diperlukan untuk menyelesaikan PhD karena saya juga dulu pernah punya interes untuk masuk ke sana tapi waktu saya lihat orang rata-rata 7-8 tahun itu tidak saat saya bisa mencapai dan mungkin itu ada beberapa tadi ada ditanya bahwa kenapa itu memiliki so long dan memang kalau gak salah juga averagenya kalau gak salah Mbak Naim kemarin juga pernah bilang yang di average itu adalah 6.8 years jadi mungkin boleh dijelaskan bahwa memang bagaimana program di Amerika karena mungkin ada beberapa mungkin ada di negara-negara tertentu yang lain mungkin lebih singkat yang mungkin bisa dijelaskan mungkin berkaitan dengan itu betah mereka Mbak Meli betah itu I guess tergantung ini tergantung banget dari topiknya tapi kalau dari segi STEM biasanya sedikit lebih singkat daripada Humanities and Social Science PhD sebenarnya biasanya itu average 5 sampai 6 tahun jadi mungkin 2 atau 3 tahun less dari Social and Humanities PhD dan itu juga tergantung banget dengan topik kamu jadi kalau misalnya banyak teman-teman saya yang misalnya dari segi biomedical engineering biomedical science saja itu tergantung dengan proyek yang kamu kerjain jadi saya kan banyak banget kerjaan saya itu develop immunotherapy dan vaksin jadi harus di tes di animal model nah itu pakai pakai lumayan lama karena dari segi tipe eksperimen yang saya kerjakan tapi banyak banget teman-teman saya yang kerjanya 100% bioinformatik misalnya jadi kayak menganalisa dataset itu kebanyakan bisa selesai dalam 4 tahun jadi itu tergantung sekali bagaimana proyek yang kamu ambil intinya jadi kayak it's a range lah intinya kayak seperti itu dan juga mungkin yang agak membedakan antara PhD di Amerika dan banyak PhD di negara-negara lain ada misalnya Jepang Eropa atau di UK itu mereka itu kebanyakan emang setahun atau dua tahun lebih lama hal ini dikarenakan contohnya yang Marsya udah ceritain kan kalau tahun pertama itu biasanya rotasi jadi mencari lab yang kamu mau jadi itu udah menambah satu tahun jadi kalau misalnya ada teman saya yang udah udah tahu banget kamu mau kerja di lab ini dari awal kadang bisa lebih cepat dan bisa jualin lebih awal juga kemudian yang kedua juga biasanya kalau di US itu banyak mahasiswa yang kalau misalnya contohnya di program saya banyak banget proyeknya itu original dari mahasiswanya sendiri jadi ada eksplorasi time yang bakal menambah waktu lah intinya untuk menyelesaikan padahal kalau di negara-negara lain seperti kalau misalnya Jepang atau kalau yang saya tahu di beberapa program yang saya dengar dulu itu banyak program itu di 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 jadi kayak connected banget dengan dengan funding tertentu jadi proyeknya itu sudah well defined jadi kamu bisa langsung kerjain proyeknya accordingly jadi itu tergantung juga sih bagaimana proyek yang kamu pilih at the end of the day kalau dari departemen antropologi memang durasi di lapangan itu menjadi salah satu prasyarat sebelum kita mengajukan apa yang kita sebut sebagai data penelitian karena kita etnografi kan memang di berapa lama kita berada di lapangan gitu sebenarnya dan di departemen kita sendiri itu itu 18 bulan minimal berada di lapangan itu yang baru di count bahwa kita betul-betul bisa memahami bisa tahu kultur bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian kita itu mungkin alasan teknis saya kira juga karena kalau di Eropa atau Australia secara umum yang saya pahami itu tidak ada kursus ya jadi biasanya itu by research gitu dari awal aplikan atau orang yang sudah diterima itu langsung dengan intens dengan mentornya aja sementara kita itu di Harvard kan harus pertama ngambil coursework maka kemudian kita qualified di Ganjar dengan master degree sekali lagi lalu juga ada skema teaching assistant itu kalau di departemen kita itu juga menjadi ukuran penilaian bisa enggak sebenarnya kita itu jadi bagi mereka itu ukuran filosofi dokter itu adalah kita mampu mentransmisi pengetahuan yang kita punya dan salah satu medium ujian ujiannya itu adalah kemampuan kita mengajar selebih-lebihnya itu saya kira ada alasan yang mungkin tidak terduga force major seperti saya di tahun kelima advisor saya kena cancer dan sangat cancer yang sangat progresif beliau meninggal saya harus ganti komite lagi kemudian sedikit banyak mengubah kembali prospektus saya untuk lebih sesuai dengan orang-orang yang berada di komite baru saya jadi dan saya selesai tujuh tahun ternyata bukan yang paling lambat juga mungkin juga karena COVID dan segala macam jadi angkatan saya itu cuma dua orang yang selesai pada tahun 2020 saya dengan satu teman yang ada di Amerika dan selebihnya di program angkatan kami itu ada delapan orang enam lagi belum selesai jadi begitu saya mau menambahkan perspektif ya mungkin nanti Om Ayub juga bisa jadi setelah saya selesai PhD itu saya apply dua postdoc ke Harvard Medical School dengan ke Princeton tapi yang Princeton itu saya enggak sanggup karena calon profesor saya itu minta saya di sana lima tahun meskipun alasannya sangat masuk akal beliau bilang kalau kamu dilepuh lima tahun aku mentor jadi beliau bisa menjamin kualitasnya kalau dua tahun beliau bilang itu tidak cukup untuk sebuah mentorship untuk sebuah mentorship jadi memang ada alasan yang sangat filosofis juga kayak tadi misalnya PhD lima tahun tujuh tahun kan di antara kelas itu pasti ya jadi banyak membaca atau banyak bermain banyak membaca lingkungan menurut saya itu juga bagian yang sangat penting dari sebuah PhD training jadi akhirnya itu mau lima tahun mau tujuh tahun mau yang tiga tahun ya semua punya punya makna yang berbeda menurut saya sih begitu Om Ayub ini kan yang proyeknya langsung gimana itu Om tadi yang langsung terkoneksi dengan sebuah proyek mungkin memang jadi lebih cepat ya ya kalau pengen cepat mungkin itu ya nyarinya yang proyek funded jadi kan kalau ngeliat apa opening gitu di kampus-kampus kan ada biasanya itu openingnya misalkan dicari PhD student untuk research ini yang fundingnya dari sini biasanya hal-hal yang seperti itu itu lebih apa ya time limitnya itu lebih jelas gitu lebih konkret tapi bisa juga misalkan bisa mundur juga gitu tapi kalau 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 yang saya alami adalah saya dapat funding dapat proyek dan yang ngasih proyek itu pengen pekerjaannya pekerjaannya cepat selesai gitu jadi mereka spend so much time untuk mereview saya ngasih 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 guidance ini itu dan sebagainya gitu jadi kayak dipaksa untuk selesai cepat gitu dan itu tentu gak 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 applicable untuk semua kasus gitu sangat-sangat tergantung situasinya dan juga tadi yang disampaikan oleh Mas Reza Mbak Naim ada aspek apa ya kematangan di sana gitu ada PhD yang cepat lulus ada PhD yang dia spend waktunya lebih di sana tapi ketika lulus kualitasnya tentu beda gitu ya yang yang satu mungkin punya pengalaman lebih untuk ngajar punya pengalaman lebih untuk mentor PhD student yang lain atau master student gitu atau punya publikasi yang yang lebih banyak atau punya patent application yang lebih banyak dan seterusnya saya pikir itu pilihan lah pilihan untuk bisa kapan lulus seberapa cepat gitu ya ada waktunya sendiri-sendiri ada yang cepat tapi terus setelah itu masuk industri yang completely different juga bisa juga gitu pada saat saya lulus saya ditawari masuk Mary Lynch this finance ya kalau saya mau ya saya bisa masuk ke sana tapi kan itu bukan bukan apa ya bukan yang ideal lah saya pikir karena dari yang belajar tentang healthcare tapi masuk ke finance industri atau misalkan setelah lulus juga ada yang pengen langsung postdoc gitu ya karena pengen maintain academic track-nya ke sana postdoc kemudian assistant professor associate professor dan seterusnya atau juga masuk ke research jadi researcher di company atau research organization jadi junior scientist scientist principal scientist dan seterusnya atau juga menjadi ya seperti saya sama Mbak Naim kemana-mana gitu lah jadi 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 masuk industri kemudian menjadi apa researcher atau mungkin menjadi masuk ke management gitu manage research manage researcher yang lain manage project dan seterusnya gitu jadi menurut saya semuanya pilihan dan di titik seseorang itu dia lulus dari PhD saya pikir sudah tahu lah apa yang diinginkan sudah tahu mau kemana di titik tersebut gitu mungkin saya bisa tambahkan saya rasa kayak waktu saya di Indonesia saya denger banget banyak orang yang bangga sekali kalau lulus kurang dari 4 tahun atau lulusnya cepat tapi yang seperti dibilang oleh Mas Ayub dan Pak Reza dan semua orang lain jadi kayak itu tuh lebih ke arah apa yang kamu dapatkan dari edukasi kamu dari apa yang kamu pelajari di S1 S2 S3 kamu daripada waktu yang ditempuh kalau disini itu misalnya ditanyain oh itu bukanlah hal yang membanggakan kalau kamu selesai dalam waktu 3 tahun atau apa tapi gak hanya karena cepat tapi itu kayak lebih kayak apa yang udah kamu raih dari dimana kamu tempatkan waktu dan usaha kamu disana jadi gak ada yang pernah nanyain oh kamu lulus PhD itu berapa tahun kayak itu gak ada yang gak pernah nanyain lebih ke arah kayak oh proyek PhD kamu itu apa apa yang udah kamu kerjakan waktu PhD itu matter much much more and that's what they care about they don't care about how long you do your PhD for also also yang saya mungkin bisa bilang dari segi STEM ya kayak dari STEM field itu karena proyek-proyek kamu kemungkinan besar seperti pengalaman saya sendiri bakal jadi paper yang bisa dipublikasikan dan juga banyak juga kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan patent dan funding untuk grand reset segala macem ke universitas jadi biasanya itu gak kalau di US setenggaknya gak ada namanya limit kamu dibiayain untuk 4 tahun aja jadi itu sebenarnya dibiayain sampai kamu selesai jadi gak masalah kamu 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun itu semuanya dibiayain jadi mungkin saya bisa karena banyak pertanyaan tentang funding jadi intinya kalau di Harvard atau MIT atau banyak universitas riset di US yang dari segi STEM yang STEM field itu asal kamu masuk asal keterima fundingnya itu full sampai kamu selesai PhD-nya jadi itu aja jadi waktu Marsha bilang dia dapat beasiswa dari funding lainnya itu additional jadi kayak tambahan aja ekstra aja kamu gak harus dapat karena udah pasti fundingnya itu sampai selesai teman-teman tolong diisi feedbacknya linknya sudah saya masukkan di chat room terima kasih semuanya jadi memang untuk panjangnya program PhD itu tergantung banget tergantung dari pengalaman kalian tergantung dari projek seperti apa kalau boleh tambahin sedikit kalau untuk saya itu dulu memang pengalamannya waktu S1 kan kebanyakan di lab molecular biology terus sekarang sejak waktu S3 saya kebanyakan pingin banget belajar computational biology bioinformatics jadi untuk saya waktunya juga banyak sempat spend banyak lumayan banyak waktu untuk belajar computer science-nya bioinformatics-nya dan untungnya di Harvard juga bisa ngambil kelas-kelas dari department lain atau ngambil kelas-kelas dari MIT juga saya sempat ngambil kelas-kelas dari MIT untuk lebih belajar lagi computer science and math skills-nya jadi ya itu tergantung sih memang betul kalau mau belajar mungkin bidangnya baru jadi mungkin bisa butuh waktu lebih banyak juga dan untuk funding ya terima kasih tadi Nova udah bilang untuk jadi intinya kalau sudah keterima memang sudah pasti dapat full funding di Harvard terutama untuk bidang STEM kalau untuk Bang Resa tadi kayaknya sedikit berbeda untuk 4 tahun pertama fully funded setelah itu teaching assistantship apakah ada ada lagi yang mau ditambahin panelis lain untuk funding apakah ada tips-tips lain untuk dapat fellowship atau grant dari tempat lain atau ada yang berbeda dari program kalian saya saya ingin menambahkan yang jangan risau tentang funding yang penting keterima dulu karena seperti yang kita tahu juga dana abadi pendidikan di Indonesia itu sangat besar jadi LPDP itu dananya sangat besar kemudian kementerian pendidikan juga sangat besar funding untuk sekolah-sekolah seperti ini untuk PhD jadi saya pikir untuk orang Indonesia saat ini funding yang tersedia itu sangat banyak jadi yang penting keterima dulu sekolah funding bisa dicari dengan gampang tujuh sih tadi saya juga sudah menampilkan beberapa sebenarnya hints kalau di Harvard itu banyak sekali dana penelitian setiap summer setiap winter itu setiap session itu sebenarnya ada dana penelitian ditawarin kalau kita mau ke terutama kalau di departemen kami itu karena kami itu studinya di biasanya namanya studi kawasan ya kita tidak studi di Amerika dan funding-funding di Amerika itu memang sangat mengencourage kalau kita itu mau keluar dari Amerika kira-kira begitu jadi ya saya gak tahu itu politik ilmu pengetahuan segala macam apakah mereka mau menggather semua apa namanya knowledge dari around the world orang Amerika tetapi ya kalau secara pragmatis kita bisa memanfaatkan itu saya kira resource untuk funding itu sama sekali bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan ya mungkin inilah pertanyaan terakhirlah mungkin kalau ada hal non-akademik yang paling diingat dari empat pembicara juga sekaligus closing supaya kita selesai tepat waktu jam setengah sembilan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab atau masih tetap penasaran meskipun tadi sudah diceritakan nanti saya masukkan alamat email saya di chatbox kirim ke saya nanti saya teruskan ke yang relevan pengalaman non-akademik yang paling diingat atau yang paling berkesan baik dari Marsha Nova Om Ayub kalau peserta jangan lupa isi feedback saya belum bilang soal akademik kalau di departemen kami itu baca itu harus benar-benar kuat jadi setiap mau pertemuan kita itu setiap minggu satu mata kuliah itu setiap profesor itu biasanya meng-assign lima artikel satu buku dan itu harus kita kirim respon paper satu malam sebelum jumpa dan membuktikan bahwa kita benar-benar baca dan punya critical questions dari bahan yang sudah dikirim dan itu wajib tanpa itu gak ada cerita yang kita bisa dianggap lulus kalau diatro kalau yang non-akademik saya mau bilang soal housing itu susah banget di Arfad di Cambridge area maupun di Boston area itu rumah mahal luar biasa pokoknya itu harus benar-benar pinter-pinter kalau mau apalagi misalnya kita hanya menggantungkan allowance kita itu dari apa yang diberikan dari beasiswa jadi itu benar-benar harus taktis harus benar-benar tahu cari teman roommate atau housemate yang bisa benar-benar cocok sama kita dan mencoba deal dengan price yang luar biasa itu mungkin yang lebih banyak pengalaman itu Bang Ayu di sana yang lebih lama atau teman-teman lain nggak tahu mungkin kebetulan punya rezeki yang lebih baik nggak susah soal housing tapi buat saya itu selalu yang menjadi problem utama untuk kembali ke Boston itu itu aja semua orang Indonesia itu bisa mendaftarkan Bang Reza jadi tidak perlu khawatir ya bisa merasa dari daerah atau dari mana mendaftar mendaftar saja ya oh ya itu sama sekali saya itu dari negeri entah berantah kalau diukur dengan teman-teman lain di Indonesia yang dari Jakarta yang lebih bahkan bahasa Inggris saja jauh lebih familiar dan segala macamnya tapi saya bisa membuktikan saya bisa menjadi salah satu mahasiswa di sana dan selesai banyak orang kuliah tapi nggak selesai juga tapi yang harus kita buktikan itu susah masuk tapi juga kita mampu keluar dari sana mungkin closing statement saya dari saya begitu saja Mbak Naim terima kasih atas perhatiannya teman-teman nanti Mbak Naim bisa meng-forward pertanyaan-pertanyaan yang memang dialamarkan kepada saya insya Allah saya akan balas posisi saya sekarang masih sebagai research fellow di Harvard jadi saya masih pakai bisa pakai email Harvard itu sampai kira-kira Juni 2021 Mbak Naim terima kasih perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau untuk saya mungkin yang paling berkesan itu teman-teman sih ya teman-teman di sini dari yang PhD program tapi juga terutama yang teman-teman dari anak-anak Indonesia itu berkesan banget sih karena saya di Boston kan sudah 8-9 tahun dari S1 dan sudah mengalami banyak banget suka-duka di sini misalnya sama Nova juga sudah kenal dari waktu pertama banget waktu datang ke sini dari waktu ngomong bahasa Inggris aja masih susah nggak ngerti orang lain ngomong apa terus winter pertama dan banyak lah banyak sekali suka dukanya terus kayak dimasakin Nova itu suka masakan Indonesia jadi suka dapat masakan juga jadi pertemanan-pertemanan yang di sini benar-benar berharga banget sih buat saya dan ya sampai lumayan ya berjangka panjang gitu ya itu aja terima kasih juga semuanya udah mendengarkan nanti bisa di email kalau ada pertanyaan yang lain jadi kalau saya sih mungkin aside from academic ya karena nggak ada restoran Indonesia di Boston Cambridge area jadi biasanya seneng banget kalau diundang waktu itu Mbak Naim dan para mahasiswa Indonesia yang kebetulan biasanya suka banget masak jadi biasanya ikutan ikutan makan kesana tapi terus karena udah pada pindah semua jadi ya terpaksa harus belajar masak sendiri karena nggak ada nggak ada yang jual jadi ya Marsha yang menikmati coba-coba masak jadi ya kayaknya dari selain akademik jadi harus masak sendiri kayaknya ya itu skill yang saya adopt in the past few years adalah ya bisa masak-masakan Indonesia dikit-dikit lah dan tentu aja kayak Marsha bilang kayak teman-teman yang teman-teman Indonesia di sini semuanya dan juga tentu aja dari kayak program-program lainnya yang bukan hanya dari Indonesia itu kayak exciting banget ketemu kayak banyak teman-teman saya yang paling deket itu bukan hanya dari dari US atau Indonesia aja tapi juga banyak banget yang dari berbagai negara di dunia juga jadi itu bener-bener open your horizons and like about other people's life experience really inspiring what people have done and how they got here among other things so yeah so been very enjoyable a lot of work Marsha can tell you we went to kita biasanya kayak di lab sampe malam Marsha was there with me among other things kayak we work I mean kayak we work a lot but I think we play a lot as well so it's been it's been a very productive past decades for me at least in Boston yeah so thank you for listening so hopefully it is useful whatever we got to say I mean of course our experience is very individual experience so go get your own experience I guess good luck Omah Ayub okay saya tinggal di berarti beberapa kota ya di beberapa kota di Amerika 13-14 tahun terakhir dan saya merasa bahwa Boston itu salah satu kota yang paling paling nyaman untuk hidup ya kalau dibandingkan di Indonesia ya mungkin New York itu adalah Jakarta Boston itu kayak Bandung jadi sangat nyaman untuk tinggal kemudian apa ya lingkungannya sangat bagus winter bisa dapat experience winter yang bagus fall nya juga experience foliage nya itu sangat bagus summer juga iya kita bisa ke beach bisa hiking di New Hampshire dan sekitarnya itu summer experience yang sangat bagus juga jadi kota yang kota yang indah lah kalau mau itu mau dapat experience four season city di Amerika bisa dilihat yang yang belum pernah kesana mungkin bisa dilihat beberapa film yang settingnya adalah Boston itu banyak sekali ya itu ya kira-kira seperti itu udah saya thank you semuanya sorry saya harus leave this call join another meeting ya terima kasih om terima kasih semuanya mungkin dari Mbak Melly silahkan closing statement ya enggak silahkan aja Mbak Naim yang closing saya hanya mau bilang terima kasih aja for the generous sharing by everybody really really inspiring and I hope that amongst the how many that have joined there will be a few of you which will actually be on the same trajectory of all these very inspiring speakers ya so itu aja sih buat saya sangat senang mendengarnya silahkan Mbak Naim ya terima kasih Mbak Melly dan ini mungkin penutup dari dari saya ya tadi itu ya kita sudah mendengarkan ya tentang bagaimana pendidikan dan juga inovasi di Harvard ya jadi kalau pendidikan itu saya lihat sangat orisinal hampir semua semua apa ya semua sumber-sumber otentik itu ada kemudian ya kalau inovasi karena multidisciplinary ya apalagi berdekatan dengan dengan MIT juga kemudian juga antar departemen jadi kalau Anda itu sempat sehari bahkan setengah hari gitu ya di kawasan MIT atau Harvard tidak mungkin Anda tidak dapat inspirasi ini saya sebutnya ada ada satu gambar yang ingin saya tunjukkan sebenarnya dari profesornya Nova ini tadi ini maaf nih saya kayaknya agak ini agak lambat maaf ya kalau agak lambat oh ini tadi ada yang ngasih uji nyali ke saya ada yang kirim pesan katanya ada puisi kok tidak dibaca jadi mau saya baca tapi satu paragraf saja ya hujan bulan Juni tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni dirahasiakannya rintik kerindunya kepada pohon berbunga itu itu lanjutannya silahkan dibaca sendiri ini tadi yang diceritakan dan menurut saya ini sangat inspiratif bisa diadopsi oleh bidang apapun apalagi di Indonesia misalnya pertanian perikanan apapun ya jadi untuk inovasi itu butuh kedekatan yang disebutkan oleh Pak Ayub tadi di satu lokasi gitu ya jadi itu Anda lihat itu semua yang biru itu farma kemudian yang tagnya itu IT atau data yang berwarna orange memang di satu lokasi sehingga akhirnya itu menginspirasi banyak sekali inovasi kemudian terima kasih untuk yang sudah mengisi feedback jadi malam ini 100% yang mengisi feedback menyatakan mendapatkan inspirasi sangat bermanfaat dan 30% diantaranya mendeklare akan mendaftar semoga beneran ya setidaknya kalau yang mendaftar itu lebih banyak jadi ada 30 orang mendaftar untuk program PhD jadi kalau keterima 10%nya sudah alhamdulillah apalagi kalau misalnya keterima 10 semoga sukses buat yang masih ada pertanyaan nanti silahkan dikirim ke saya akan saya lanjutkan kepada semuanya sekali lagi terima kasih ke Marsha, Nova Bang Reza, Mbak Meli kita bertemu kembali minggu depan tapi hari Rabu itu untuk Harvard Graduate School of Education ini juga salah satu school yang menurut saya sangat menarik biasanya mahasiswa sedikit tapi tahun ini paling banyak bisa sampai 4 dan tahun depan bahkan ada yang sudah keterima di PhD program ya buat saya itu hal yang patut disyukuri sampai bertemu minggu depan teman-teman saya mohon mohon pamit silahkan nanti di cek YouTube untuk yang ingin mendengarkan ulang dan juga membagikan ke teman-teman tolong dibagikan karena ini ya usaha amal baik kami ya untuk Indonesia supaya yang alumni Harvard ya bukan hanya 200-an tapi bisa terus bertambah dan untuk kebaikan Indonesia itu yang paling penting seperti tadi misalnya Umayyub sudah pulang ke Indonesia Bang Riza sudah pulang ke Indonesia Nova dan Marsha pun saya percaya inovasinya itu akan tetap bermanfaat untuk Indonesia demikian saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati